Halo, balik lagi di Tanya Bintang Tamu Ya mungkin teman-teman banyak yang baru ngeliat atau belum tau Mungkin Haji udah pernah disini Dan Haji ini juara satu DPR tahun 2018 Kritik DPR 2018 Nah ini Bonar antota DPRnya Bonar nih komika dari Pekanbaru Ngerantau ke Jakarta dari tahun Tahun 2020 2020 Sekarang hidup di Jakarta Samping Bonar ada Odi ajalah Dia adalah Grup D di DPR Udah nyiapin Anji Udah nyiapkan Oke Nah teman-teman semua disini Mungkin udah diperkenalkan ya Satu-satu ya Tapi sebelum gue bertanya Lebih jauh lagi gue pengen nanya dulu Aji nih Ji Di kalah pandemi ini Lu masih tetep stand up? Masih bang Masih tetep? Iya di ketawa Oh di ketawa Di ketawa doang kan misalnya Tapi gak pernah stand up virtual gitu? Stand up virtual baru sekali Oh baru sekali Oh baru sekali Gimana rasanya? Wah Gak enak Kalo yang ngejob ya Kalo yang ngejob ya Kalo yang ngejob sih Oke oke aja Kalo yang ngejob tuh Aduh Pernah tapi Pernah Oke Gak asik banget Gak asik banget Gak asik banget Bener pernah Di kalah pandemi ini tetep open Open make offline Pernah Online juga pernah Beberapa kali bang Ya pernah Gak enak rasanya Gak enak bang Beda Beda Apalagi kaya Gak tau ya Orang-orang Atau aku sendiri sih ngerasa Aku comic yang delivery kuatnya bang Jadi Kalo kaya Online gitu Gak bisa tuh Oke Jadi harus ketemu penonton langsung Dia memang hindar mulu dia Kalo ada open make Zoom gitu Gak pernah mau naik dia Oh gitu Iya Gak bisa Odi Kalo saya Open make online Gak pernah kayaknya Serinya jadi MC MC host open make online Odi di open house ya Comic open house Ya 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 Nah Bonar nih udah berapa lama Berkarya di standart Benar Aku 2017 akhir bang Oh berarti masih baru ya Masih baru Hitungannya 2017 akhir berarti 2018 23 tahun Ya baru sekitar segitu Di Pekanbaru Iya betul Apa alasan Bonar Pindah dari Pekanbaru kesini Awalnya tuh karena kerja bang Hmm Jadi Waktu awal pandemi itu 2008 Eh 19 ya 19 awal Masih di Pekanbaru tuh Tiba-tiba pandemi PSBB Gak bisa acara Padahal waktu itu kami sama temen Lagi merintis IO lah IO stand up di Pekanbaru Cuman udah gak bisa jalan PSBB Ada tawaran dari temen kerja di Bekasi Gendal ke Bekasi Ini perusahaan tender gitu bang Oh perusahaan tender Terus Udah kerja disitu Empat bulan Sambil keliling-keliling open make Waktu itu masih Ada tuh beberapa open make yang jalan Hmm Keliling tuh ke UIN Eh ke UIN Tampun segitu-gitulah Itu Baru Di Kontrak selesai di Bekasi Bang Panci buka lowongan Untuk jadi personal asisten Puji Tuhan nya diterima Gitu Menurut lu pribadi Dari sekian banyak kandidat Personal asisten Kenapa lu yang diterima? Karena Orang dalam Hahaha Rekomendasi Rekomendasi Salah satu senior Oh gitu Dia pernah Pernah ngerasain treatment lu gitu Ya Seperti itu bang Kayaknya bonar bagus nih gitu Ya Oh Jadi memang disaranin sama Bang Bang senior ini Ditawarin ke Bang Panci Terus Bang Panci lihat Yaudah boleh dicoba dulu gitu Oh Ini udah masih jalan sampai sekarang Berapa lama Total sekarang Sekarang jalan ke Bulan ke delapan Bulan ke delapan Ya ini Ini jatuhnya masih tahap uji coba Sudah Sudah Ini sih bang sebenarnya Sudah Sudah lewat tuh prohibitionnya Oh Ya kan cuman 3 bulan Uji coba Sekarang sih udah jalan sebagai Honorernya lah Oke Jadi buat temen-temen yang belum tahu Bonar ini adalah personal asisten Panci Pergi Waksono Betul Kalau Panci kemana-mana Selalu ada Bonar Selalu ada Ibaratkan istilah tuh Ada gula ada Bonar Ya Hahaha Jadi kemana pun Panci Pergi Bonar selalu mendamping Ya Oke Wadi Lo kalau di total-total Sampai detik ini Berapa tahun lo berkarir di standar Kurang lebih 4 tahun Jalan 5 tahun Jalan 5 tahun Komunitas itu aja udah gak ada Jelasin Ya gue Ya gue aja jalan sendiri Dikatakan aktif itu ketika lo nimbrung di komunitas Menghabiskan waktu Ini kan komunitasnya gak ada Gue di Jindang sampai 2019 Gue di Jindang sampai 2019 Nah abis itu Gabung ke Jaktim Oh Apalah seno gabung ke Jaktim Ya karena udah gak aktif Hahaha Oke Berarti total udah 5 tahun Iya Lu 2000 berapa sih Masuk Akhir 2016 Akhir 2016 Lumayan lama juga ya dia Iya Iya Cuma Karena gue jalan sendiri kan Gak keliatan perkembangannya Hahaha Emang kalo bareng-bareng keliatan Hahaha Seenggaknya keliatan rame lah kan Iya Keliatan rame yang gak berkembang Iya Ya udah Sekarang Odi juga kerja di Bidang Pecahkan Iya Sekarang gue juga gabung di Comica Pecahkan Nah Sebagai apa Dik? Sebagai Hehehe Pedi aja nih Sebagai tata usaha pecahkan Tata usaha pecahkan Jadi buat temen-temen Pecahkan setiap promo Setiap bikin webinar Setiap bikin Zoom Itu ada Odi dibaliknya Iya Ibarat istilah tuh ada udang dibalik Odi Hahaha Udah 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 Haji Selama Sampai sekarang Berarti Berapa lama lo total berkomunitas? Udah Berapa tahun ya? Aku ini 2015 Berapa tahun? 16 17 19 20 5 tahun 6 tahun Lo komunitas mana sih Ji? Palembang Palembang Terus Diusir Hahaha Kenapa alasan lo pindah dari Palembang ke Jaksel? Gak ada open mic di Palembang Gak ada open mic di Palembang Gak ada open mic di Palembang Ada open mic di Palembang Ada open mic di Palembang Tapi aku kan Itu putus sekolah Oke Ibu aku bilang Dia sana ke Jakarta aja Hehehe Kalo disini Ibaratnya putus sekolah malu kan Kalo di rumah diomongin tetangga Oh Aida Iya Jadi pening cabut gitu Oh lo motivasi lo pindah dari Palembang ke Jakarta tuh Karena putus sekolah Iya Karena putus sekolah Oh Unik juga ya Emang kenapa sih lo Ji? Sampai bisa putus sekolah Lo yang gak mau? Apa gak ada biaya? Apa gimana? Aku nya Diselingkuhin ya? Eh diselingkuhin Putus Putus gitu Gak gitu maksudnya Juara giga suci lo ini kawan Leper-leper gitu Kawan Ha Udah lo ngejuks gak kenal Yang repot Bang Beler lagi Masa diselingkuhin sekolah? Engga bang Aku nya yang selingkuh Oh Oke Jadi lo pindah dari Palembang ke Jakarta Karena putus sekolah Karena putus sekolah Kenapa lo gak mau sekolah? Iya Jadi emm gak dikeluarin aku Mundurkan diri Mundurkan diri Iya kenapa alasannya tidak meneruskan tuh kenapa Males Bang Jadi kan waktu itu aku di Di Palembang itu Udah kenal duit lah Kenal duit Dari stand up Jadi Ngapain lah Ini kayaknya stand up bisa menghasilkan Oke Terus akhirnya Pas dicoba Pas dicoba Gak terlalu lah Ening sekolah ya Ening sekolah Jadi unik-unik ya latar belakang ketiga komika yang luar biasa ini Nah buat teman-teman semua Ini mereka bertiga ngumpul disini tuh Ada agenda mau bikin spesial Ya Ini gak usah bridging Bridging langsung aja Langsung aja Langsung aja ini mau bikin show nih Judulnya apa? Ya udah si Ya udah si Ya udah si Ya udah si Ya betul Kenapa? Gue tanya lu filosofi Kenapa bikin ya udah si Ya udah si Ya udah si Datang ke kosan kami Kokosan Ko Amaji datang Terus ngomongin Bos lah biasa Bang Panji Bikin show segala macem Terus tercetus dari Aldi Kita bikin juga yuk Masak Bang Panji aja yang bikin gitu Dia merasa bisa pantas bersanding dengan Ko Panji tuh Masak Panji bisa kita enggak gitu Iya 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 Kocok kan Iya iya Sok-soan Terus ya udah aku pikir awalnya dia bercanda Bang Terus? Aku sama Aji ya udah bikin aja Urus lah gitu Tentang-tentang aja Betulan diurus sama dia Serius Serius Jadi namanya ya udah si Makanya pas pemilihan nama tuh Namanya apa? Ya udah lah Ya udah lah Ya jangan lah masa jelek Ya udah si Jadinya gitu-gitu aja Sembarangan gitu Cuma ujungnya diseriusin Bikin poster segala macem Ya udah jadinya harus menulis dong Iya Karena diurusin beneran itu tadi Bang Oh Kenapa Poster kalian Mukanya pada enggak ada? Nah Itu filosofinya emang Karena kita kan enggak tahu malu Bang Iya Filosofinya Jadi pada enggak adain mukanya Iya Iya Emang enggak ada muka gitu ya Iya Gue pikir konsep Ini loh Apa Pemasaran Konsep marketing Karena Yang ada mukanya pun belum tentu laku Itu Iya Lu segala digadang-gadain Lu Namanya orang enggak tahu Mukanya orang enggak tahu Iya Oh gitu Iya bang Nah Ini ya udah si ini terdiri dari Berapa penampil sih? Totalnya 6 bang 6 Berarti ada Odi Ada Bonar Ada Haji Ada Aldi Ada Bang Duto Duto Trihaji Oza Rangkuti Oza Rangkuti Wah sangar-sangar ya Yang naik ya Iya Kenapa mereka bertiga diajak? Duto, Oza, dan Aldi Mungkin lu memiliki kesamaan kah? Atau? Oh Kalau Oza jelas untuk tiket Oh Naikin gitu ya? Ya Penjual nokra tiket Kalau Bang Duto dia yang minta Bang Duto tuh dia yang minta Gue naik dia gitu? Gue ikut dong Pas open make ketawa selesai itu Ikut aku sama Ya udah bang ayo Gitu Jadi gak ada kita itu gak terbang pilih line up Oke Misalkan ini tiba-tiba bang minta ikut Ayo Mau ikut? Ayo siapa aja komik yang mau ikut Langsung ditambah namanya di poster Poster masih bisa Oh jadi sistemnya open recruitment ya? Siapa yang mau ikut semakin banyak semakin bagus gitu Ya Karena sebenarnya Lebih ke ini sih bang Melepas kerinduan stand up gitu Di penonton yang betulan gitu Oke Yang virtual segala macem gitu Cuman kan itu tadi Kalau misalkan kita bikinnya gratis Jaga prokesnya susah Ya Apa Memilah penonton yang datang itu susah gitu Ya Betul Ya udah akhirnya kita bikin tiket Nah Harga tiketnya ini Kemarin itu yang cukup Alot lah perdebatan harganya di berapa 100 ribu Kalau menurut aku sendiri Untuk aku itu terlalu mahal Terlalu mahal Terlalu mahal Itu pengen melepas ini aja Hasrat stand up aja Jadi 6 penampil ini emang gak di konsep Emang kebetulan 6 Ya Kalau ada yang mau nambah bisa Boleh Silahkan Berarti poster baru lagi dong Iya Boleh Bener edit kasar aja Yang penting mukanya ilangin itu kan Iya Nah Itu Kapan berlangsung acara ini Tanggal 28 November 28 November Terus Harga tiket Harga tiket Presel 100 ribu Presel 100 ribu Masih ada nanti OTS 150 ribu Wah pede Saig ya Harus pede kita Kita harus pede di Betul Hahahaha 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 Aku mau ngomong itu lagi Hahahaha Soalnya Gue beler volusin aja Diketawa Yang nonton cuma 25 Kalo gak salah Hahahaha 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 Tanggal 28 November Harga tiket Presel 100 ribu OTS 150 Lokasinya dimana nih kira-kira Di Shams Angel Coffee and bistro Bayoran baru Itu tuh jadi di cafe tampilnya Hahahaha 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 Gapa lu pengen lebih intim gitu Udah deh gue pengen lebih deket sama penonton gitu Jadi lebih santai Hahahaha Hahahaha kita kan tujuan utamanya itu melepas sastrat untuk stand up gitu kan nah jadi kita gak ada spare biaya dari kantong masing-masing gitu lebih gak situnya sih paket biaya oke jadi buat temen-temen catet tuh 28 november di sams angel dan tiket 110 eh 100 ribu sampai 150 ribu ini ada nanti gue taruh posternya disini nah yaudah sih ini gambaran besarnya tuh bahas tentang apa sih show ini kenapa penonton harus beli tiket untuk nonton disini nanti kita masing-masing stand up 10 menit 10 menit setelah stand up nanti bakal ada battle podcast oh anji battle podcast podcast kesel aja sama ganti nama ganti nama tuh podcast bonar sama aji iya 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 nanti yang kalah ganti nama hahaha gak ada kalah benar hahaha oh gitu jadi selain stand up ada persembahan lain lah ada ada persembahan lain dan yang stand up juga gak gak cuman stand up sih kayaknya ada lagi ini gini yang dipersiapkan iya dan stand up nya kan ini kita juga beda-beda tipikalnya bang orangnya gitu ini yang pelawak murni yang bisa melucu dengan scan markot betul betul mendarat daging iya aku yang kayak tipenya storytelling iya oh aldi beda lagi tipenya also beda lagi gitu jadi tipikalnya warnanya kan sangat banyak beragam ya beragam nah itu kan dari segi konsep stand up tapi dari segi yaudah sih ini tema besar yang mau dibahas tuh tentang apa sih sebenarnya gak ada bang hahaha gak ada gitu yaudah sih kita mau stand up aja iya kalau di stand up nya tapi kalau di podcast nya ada satu tema besar kalau di stand up bakal di debatin oke ada satu isu yang sangat melekat di masyarakat Indonesia khususnya akhir-akhir ini itu yang akan kita perdebatkan nanti yang sering kedengeran lah sekarang-sekarang nahan dan info tambahan kalau kalian beli dan datang pas acara itu pakai baju batik akan dapat merchandise spesial sangat spesial bener ya serius iya serius oh buat teman-teman yang beli tiket dan datang pakai batik batik iya akan mendapatkan merchandise menarik betul wah luar biasa kenapa kenapa biarin aja sih bang mengikat ini aja hubungan baik dengan yang udah mau ngeluarin duit ke kami nonton gitu oke kalau yang datang pakai kebaya ada juga gak gak harus batik harus batik oh harus batik dan gak boleh batik bola iya gak boleh batik bola itu aneh kalau batik bola bang kemarin menarik bang ada satu yang udah beli tiket datang ke Sam's Angel nya terus dia pikir hari itu adalah hari acara kami dia udah datang udah datang siapa yang tau info itu Duto itu teman nya bang Duto jadi si orang udah sampai kesana nganya acaranya jam berapa sih gue gerai disini gitu tempsangal 28 goblok hahaha hvorumu nah tapi urutan yang tampil karena anaknya masih belum tau nih masih belum fix tapi yang pasti Odi akan jadi headliner karena ada persembahan berbeda dari dia pokoknya aku sih inian aja sih mungkin orang-orang gak tau bang Odi videonya gak ada juga di youtube tapi harus nonton lah orang-orang jaminan lucu ya Odi itu komedinya mendarah daki dia kalau kebeset aja yang keluar bukan darah komeng Odi itu nah persiapannya apa nih ini kan sisa waktu tinggal kurang lebih 2 minggu lagi apa persiapan yang dilakuin selain ngapalin materi ini memang persiapan promo sih lebih ke promo kira-nya mah materi mau udah siap materi mau udah siap paling kalau aku sama Bang Bonar sama Bang Oza itu nyiapin buat podcastnya oke disiapin lah materinya kalau secara line up kita semua line up sih udah yakin ini dengan materi masing-masing sekarang yakin ada yang nonton yang belum oke iya mudah-mudahan banyak yang nonton ya nah tapi kan lu bertiga kan di kala pandemi jarang open mic maksud gua materi itu di tes kemana untuk bilang kalau untuk open mic kayak Aji itu beberapa kali bikin open mic zoom sendiri oh gitu jadi menawarin ke followersnya bikin open mic ayo ada yang nonton gitu-gitu sebenarnya selama pandemi ada beberapa cafe bukan stand up indo tapi kafenya bikin open mic menyediakan gitu jadi kadang-kadang kita datang kesana juga jadi sebenarnya pun materi itu udah ketes sebenarnya walaupun tidak sebanyak kalau ini normal oke berarti tetep ketes ya tetep ketes iya nah diantara lu bertiga gua rasa yang paling jarang open mic itu Odi iya iya Odi terakhir ngomong sama gua udah gak pernah open mic lagi kan Di iya bang gitu terus gimana tuh persiapan lu apalagi lu headliner di acara ini gua nungguin mereka-mereka siap aja bang iya dia kan emang tipikal yang ini bang yang nyiptain komedi itu dipanggung kan dipanggung jadi kenapa dia ditaruh di headliner itu buat nyomot-nyomotin pembahasan dari materi kami oh begitu tampilnya kesimpulan iya makanya dia di akhir katanya dia di akhir kalau gak salah lu katanya udah ngapalin ya apa tuh ngapalin untuk keluar iya 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 udah spare waktu buat foto bareng iya iya si anji nyusun set list sampe foto bareng iya iya kombutnya kombut closing bang gimana ya closing yang biar standing up los ya iya iya apa gini gitu iya 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 terus terus harus full vaksin gitu pada saat acara pun harus pakai masker iya karena kita tidak ngasih makan gitu gak boleh makan minum mungkin boleh tapi yang gini tuh caranya minumnya gitu-gitu lah oke nah tapi lu stand up gak di depan orang pakai masker? ini ketawa bang paling ketawa bang oh ketawa masker tapi gimana responnya? kalau dekat penontonnya masih terasa kok ketawanya masih terasa masih terasa cuman raut ini iya iya cuman mukanya aja gak keliatan tapi kalau masalah berasa berasa banget berasa banget ya gimana kalau ada penonton baru vaksin pertama tapi pengen nonton? itu boleh sih tapi lebih ke kebijakan si Samsung Angel nya tuh oh si pihak kafe si pihak tempatnya gitu boleh apa enggak? iya karena banyak juga kan sekarang yang belum divaksin tapi pengen ke mall iya soalnya kan mall sekarang vaksin pertama juga udah bisa masuk iya iya apakah berlaku juga deh di spesial ini? kita tetap ngikutin ini sih bang dari satu dari kafe nya satu lagi dari update PPKM kan kebijakan pemerintah iya gimana nantinya gitu sejauh ini sih masih boleh tapi kita lihat nanti loh kalau misalnya vaksin vaksin dulu aja iya biar aman juga biar aman ya nah itu udah buat temen-temen ingat yaudah sih spesial show dari Aji Bonar Odi Ozarangkuti Duta Triaji dan Adi aja dong iya itu akan dilakukan pada tanggal 28 November jamnya? open gate jam 6 mulai jam 7 jam 6 mulai jam 7 malam di kafe Los Angeles samsang jauh kali bang samsang jauh kali kafe kafe samsangel itu daerah mana kafe samsangel? kebayoran 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 baru kebayoran baru itu berarti kapasitas berapa? maksimal 70 maksimal 70 berarti targetnya 70 penonton? iya karena itu setengah dari kapasitas oh berarti kapasitasnya 140 150 iya 150 di apa tadi kafe? samsangel harga tiket 100 ribu untuk pre-sale nya pre-sale nya OTS nya 150 ribu ada digital download nya gak lu? tidak ada tidak ada tidak ada kita bikin orang penasaran bikin orang penasaran gak ada digital download gak ada ya jadi lu bakal ah bakal nyesel kalo gak nonton lah gak juga sih tapi kalo pengen nonton yang agak murah dan langsung kayaknya yaudah sih adalah opsi terbaik iya benar benar apalagi dikala pandemi orang udah jarang bikin spesial bikin acara ini saatnya kita melakukan hiburan lah betul gitu ya itu jangan lupa catat tanggalnya nah pertanyaan terakhir ini dari gua buat Haji Bonar dan juga Odi apa yang pengen lu lakuin di spesial nanti setelah spesial lu mau ngapain apakah masing-masing mau bikin sendiri-sendiri apakah ini menjadi ajang uji coba ah gua 10 menit dulu nih nanti ketika tampil oh kayaknya bisa nih gua 1 jam apa gitu ada rencana gak? Haji dulu oh gak kalo aku emang iya hitungannya ini ini sih open mic buat next spesial sih oh ini GR ya bener iya buat Odi lu ada rencana gak habis spesial ini? abis show ini lu bikin spesial 1 jam? gua sih emang rencananya bikin spesial bang apa tuh? martabak hajul lagi 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 nah itu buat temen-temen ini baru cuplikan cuplikan biasa ngobrol-ngobrol biasa ee tentang show yaudah sih iya betul lah gitu penasaran bakal lebih lucu lagi kah nanti disana makanya yang buat temen-temen semua pengen menonton hiburan buruan beli tiketnya yaudah sih seharga 100 ribu ee ots 150 di cafe sam's angel sam's angel 28 november lagi buat temen-temen ada yang mau sampein lagi gak nih terakhir cara beli tiketnya paling bang oke silahkan untuk yang mau beli silahkan kunjungi web di bit.ly slash yaudah sih y-nya besar s-nya besar oke atau hubungi cp yang ada di poster oke siap nanti gue cantumin juga di bawah ini terima kasih banyak haji terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih terima kasih terima kasih